Tidak ada yang membantah, tidak ada yang jalan belakang, tidak ada yang pat-pat gulipat, tidak ada yang maunya hanya TSM Lo gak percaya kan? Bener gak? Tunggu tanggal mainnya Jadi sebetulnya kita ini koalisi memang agak susah sebetulnya Karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama ini dikenal sebagai partai dengan catatan positif yang kuat Terutama dalam mempertahankan prinsip-prinsip kerakyatan, nasionalisme, dan kemandirian politik Namun, jika partai ini memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran Banyak pihak menilai langkah tersebut bisa menodai reputasi dan catatan positif yang telah dibangun sepanjang sejarahnya Sejak era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri hingga Joko Widodo PDIP selalu berupaya menempatkan diri sebagai kekuatan politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan kemandirian bangsa Bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran yang berasal dari latar belakang politik yang berbeda Dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar partai Terutama terkait fisik kerakyatan dan reformasi politik Bagi sebagian besar pendukung PDIP, keputusan ini berpotensi menciptakan polarisasi di dalam partai Dan menghilangkan kepercayaan basis pendukung tradisional yang selama ini setia pada agenda-agenda pro-rakyat Selain itu, mereka khawatir bahwa PDIP akan kehilangan identitas politiknya Dan terseret dalam dinamika politik pragmatis yang bisa merusak integritas dan moralitas partai Dengan demikian, meskipun ada pertimbangan strategis di balik potensi koalisi ini Risiko terhadap reputasi dan integritas PDIP tidak bisa diabaikan Partai yang selama ini dikenal sebagai simbol perjuangan rakyat berpotensi kehilangan pijakan moralnya Jika tidak berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan politik di masa depan Gimana nih gengs menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Tadi Ibu Mega memenuhi janjinya Memasak nasi goreng untuk kami Luar biasa nasi gorengnya saya sampai nambah Padahal beliau sudah ingatkan saya suruh di Jadi sebetulnya kita ini koalisi memang agak susah sebetulnya Karena kalau tidak ikut lalu apa ya Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama Tidak ada yang membantah Tidak ada yang jalan belakang Tidak ada yang pat-pat gulipat Tidak ada yang maunya hanya TSM Lu gak percaya kan? Bener gak? Tunggu tanggal mainnya Saya optimis Semakin saya belajar Semakin saya dikaji Saya optimis Terima kasih